Pada tanggal 22 November 1963 di kota Dallas, Texas, ketika sedang pawai berkeliling menyapa rakyat, tiba-tiba Presiden Amerika Serikat ke-35, yaitu John F. Kennedy, tertembak. Di rumah sakit, meski dokter sudah berusaha melakukan segala macam cara, sayangnya nyawa sang Presiden tetap tak bisa diselamatkan. Demi menjaga agar kondisi negara tetap stabil, Wakil Presiden yaitu Lyndon Baines Johnson bergegas terbang kembali ke kota Washington untuk pelantikan sebagai Presiden ke-36 dan harus meneruskan masa jabatan Presiden Kennedy yang masih tersisa satu tahun lagi. Tepat 2 jam 8 menit setelah kematian Presiden Kennedy, Lyndon resmi dilantik menjadi Presiden baru Amerika Serikat. Dalam pidato pertamanya, Lyndon mengatakan bahwa dia akan segera mengesahkan undang-undang tentang hak orang kulit hitam yang sebelumnya telah dirancang Presiden Kennedy. Namun anehnya, di tengah tepuk tangan, ada satu anggota DPR bernama Russell yang terlihat tak senang. Selesai acara pelantikan, Lyndon mulai merombak dekorasi kantornya. Saat sedang sibuk, anggota DPR bernama Hubbard menelpon. Di telpon itu, Hubbard menyarankan agar Lyndon maju menyalonkan diri lagi jadi capres di pemilu tahun depan. Hubbard dapat kabar katanya ada beberapa anggota DPR yang menentang undang-undang hak warga kulit hitam. Hubbard khawatir jika tahun depan Lyndon sudah tak jadi Presiden lagi, maka undang-undang itu bisa dibatalkan. Mendengar kabar barusan, Lyndon malah menutup telponnya. Tak lama kemudian, ada telpon masuk lagi. Kali ini, telpon dari pemimpin aktivis pembela hak warga kulit hitam bernama Martin Luther King. Tanpa base-basi, Martin bertanya kapan undang-undangnya akan disahkan. Lagi-lagi, Lyndon langsung menutup telpon. Keesokan paginya, terlihat Russell sedang berdiskusi dengan anggota DPR lain membahas tentang rancangan undang-undang kemarin. Mereka semua khawatir jika undang-undang itu disahkan, maka orang kulit hitam perlahan-lahan bisa menyaingi dan mengalahkan orang kulit putih. Atau bahkan di masa depan nanti, mungkin Amerika akan dipimpin seorang Presiden berkulit hitam. Russell pun menenangkan rekan-rekannya. Ia berjanji akan berusaha membatalkan undang-undang itu bagaimanapun caranya. Beberapa hari kemudian, di kantor Presiden, Russell menemui Lyndon dan memintanya memikirkan lagi rencana pengesahan undang-undang kemarin. Dengan tegas, Lyndon menolak. Prinsip yang dia dan almarhum Presiden Kennedy pegang sama. Apapun ras serta warna kulitnya, selama dia warga negara Amerika, maka dia harus mendapatkan hak-hak yang sama. Sebelum pergi, Russell mengingatkan, Keputusan Lyndon mungkin akan membuat partainya, yaitu Partai Demokrat terpecah belah. Esok hari, karena kepikiran ucapan Russell kemarin, Lyndon mengajak Hubbard jalan-jalan sambil curhat. Eh, bukannya dapat solusi. Tu bocah berdua malah debat sampai mobil mereka nyungsep ke danau. Beruntung tu mobil bisa jalan di air. Di tengah danau, Lyndon meminta Hubbard untuk membantu mengesahkan rancangan undang-undangnya. Lyndon janji jika sukses, dia akan mempromosikan Hubbard jadi cawapresnya di pemilu tahun depan. Mendengar tawaran itu, Hubbard setuju. Keesokan harinya, Martin datang menemui Lyndon untuk meminta kepastian. Dengan percaya diri, Lyndon meyakinkan tak hanya mengesahkan undang-undang aja, tapi dia juga berjanji akan menjalankan isi undang-undangnya dan mensejahterakan seluruh warga kulit hitam di Amerika. Namun, semua itu tak mudah. Dia juga butuh bantuan Martin untuk ikut berjuang. Malam harinya, Martin memberitahu anggota aktivis lain tentang obrolannya dengan presiden tadi siang. Martin menjelaskan, agar undang-undang ini bisa berjalan lancar, tahun depan Lyndon harus jadi presiden lagi. Dan satu-satunya cara agar Lyndon bisa menang pemilu adalah warga kulit hitam harus ikut memilih. Jadi mulai besok, semua aktivis harus berdemo menuntut hak untuk bisa ikut mencoblos di pemilu tahun depan. Dua bulan berlalu, tepatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1964, sidang DPR pertama pembahasan rancangan undang-undang hak warga kulit hitam pun dimulai. Dari hasil voting pertama, 209 anggota DPR memilih setuju dan 130 suara menolak. Artinya undang-undang itu bisa maju ke tahap sidang voting suara berikutnya. Sementara di gedung putih, saat mendengar hasil keputusan sidang, Lyndon terlihat senang. Sorenya, waktu Russell sedang menonton berita kerusuhan demo, rekan-rekannya datang membicarakan sidang DPR tadi pagi. Russell lalu bilang dia punya ide untuk menggagalkan pengesahan undang-undangnya. Esok hari, Russell mengadakan konferensi pers. Di depan para wartawan, dia mengumumkan bahwa seluruh DPR bagian selatan menolak rancangan undang-undang hak kulit hitam. Mendengar konferensi pers itu, Lyndon tak tinggal diam. Besoknya di halaman gedung putih, dia mengundang para wartawan untuk wawancara membalas pernyataan Russell kemarin. Lyndon memberitahu, meski ditentang, dia tak takut. Dia hanya ingin semua orang di negara ini bisa dapat kesetaraan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya sidang voting suara kedua pun tiba. Namun karena terjadi perdebatan yang cukup sengit, sidang terpaksa ditunda. Beberapa minggu kemudian, suatu hari Hubbard datang ke kantor Lyndon, lalu memberitahu bahwa dia berhasil meyakinkan pimpinan DPR untuk membantu melancarkan pengesahan undang-undang. Jika dapat dua suara lagi, maka otomatis mereka menang sidang. Berhari-hari, Lyndon terus menelpon dan berusaha meyakinkan anggota DPR lain. Hingga suatu malam setelah perjuangan panjang, akhirnya Lyndon berhasil dapat dua suara tambahan. Dengan gembira, Lyndon menjabat tangan Hubbard. Pada tanggal 2 Juli 1964, setelah memenangkan voting suara di gedung putih, Presiden Lyndon menyiarkan langsung proses pengesahan undang-undang hak rakyat kulit hitam. Selesai tanda tangan, Lyndon menemui Russell. Karena tak ingin ada perpecahan di Partai Demokrat, Lyndon mencoba minta baikan. Namun Russell menolak lalu pergi dari sana. Malam hari untuk merayakan keberhasilan mereka, Lyndon bersama para petinggi negara mengadakan pesta. Selama pesta, Lyndon terlihat tak bahagia. Semenjak jadi Presiden menggantikan Kennedy, dia baru sadar betapa kejamnya dunia politik. Ternyata di dunia politik ini tak ada teman, tak ada saudara, tak ada keluarga. Bila berbeda pendapat sedikit aja, maka semua bisa jadi musuh yang akan saling menghancurkan dari belakang. Keesokan paginya di kantor, sekretaris memberitahu Lyndon kalau kemarin lusa, di kota Mississippi ada tiga orang aktivis, pejuang pembela hak-hak warga kulit hitam menghilang secara misterius. Karena curiga, Lyndon pun menghubungi dan memerintahkan FBI untuk segera menyelidiki kasus ini. Beberapa hari kemudian ada berita mengabarkan bahwa mobil tiga aktivis yang hilang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar. Martin pun langsung mengadakan rapat. Salah satu anggota memberitahu akibat kasus ini, warga kulit hitam di kota Mississippi sangat marah. Jika tak segera ditenangkan, pasti akan terjadi kerusuhan besar. Setelah berdiskusi, Martin memutuskan pergi ke kota Mississippi untuk menenangkan warga. Satu bulan berlalu, suatu siang di kantor, Lyndon dapat laporan kalau ketiga aktivis yang hilang telah ditemukan. Sayangnya kondisi mereka sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sorenya di kota Mississippi terlihat Martin sedang menghadiri upacara pemakaman tiga aktivis itu. Saat Martin sedang pidato, tiba-tiba ada seorang pria teriak. Ia muak kenapa setiap bulannya selalu ada aja korban orang kulit hitam meninggal. Bila mereka tak melawan, kejadian ini pasti akan terus berlanjut. Mendengar itu, Martin hanya bisa terdiam. Besoknya hal yang ditakutkan pun terjadi. Para warga kulit hitam mulai berdemo menuntut keadilan. Waktu Hubbard baru sampai, dia langsung meminta Martin menghentikan demo ini. Namun Martin tak bisa berbuat apa-apa. Jika Presiden Lyndon mau meredakan amarah rakyat, dia harus mengusut kasus ini sampai tuntas. Berminggu-minggu, demo masih belum berhenti juga. Setiap hari, seluruh TV terus menyiarkan jalannya demonstrasi. Gara-gara protes besar-besaran ini, sebagian anggota Partai Demokrat pendukung Lyndon memilih mundur. Inilah akibatnya jika Lyndon membela warga kulit hitam rendahan yang kerjanya cuma bisa demo membuat kekacauan. Karena tak segera ditangani, situasi pun semakin parah dan jadi bola salju merembet ke masalah lain. Kasus-kasus rasisme lama yang selama ini terpendam satu persatu mulai muncul ke publik hingga membuat protes semakin besar. Malamnya, Lyndon yang sangat pusing menelpon Russell untuk curhat. Tapi Russell cuma menjawab dengan cuek. Ketika ingin tidur, Hubbard datang melapor kalau dia sudah berusaha meminta Martin menghentikan para demonstran tapi tak berhasil. Mendengar itu, Lyndon tambah frustasi. Di tengah kegalauan, dia dapat ide demi mendapatkan kepercayaan bagaimana jika di DPR ada perwakilan orang kulit hitam. Lyndon lalu meminta Hubbard membujuk ketua DPR di wilayah kota Mississippi untuk memberikan kursi DPR pada orang kulit hitam. Besok malamnya, setelah berhasil membujuk ketua DPR, Hubbard menemui Martin dan warga yang sedang berdemo kemudian memberitahu bahwa ketua DPR wilayah Mississippi sudah setuju memasukkan dua orang kulit hitam untuk menjadi DPR. Mendengar keputusan barusan, Martin senang dan mencoba menenangkan warga. Ia yakin perubahan kecil seperti ini lama-kelamaan akan menjadi besar. Keesokan harinya, di hari kampanye Pilpres, para pendukung pergi meninggalkan Lyndon karena tak setuju ada orang kulit hitam masuk DPR. Bahkan ada gubernur yang menelpon dan memintanya membatalkan keputusan itu. Ia takut bila orang-orang sampai tahu, maka acara kampanye nanti malam akan sepi. Dengan tegas, Lyndon menolak. Keputusannya sudah bulat. Sebagai presiden, dia ingin memperjuangkan kesetaraan untuk seluruh rakyatnya. Lyndon malah balik menegur, harusnya gubernur bisa merangkul semua golongan, bukan justru ikut rasis. Setelah telpon ditutup, istri Lyndon berusaha menyemangati suaminya. Di tengah kesedihan, tiba-tiba sekretaris memberitahu kalau para pendukung tak jadi pergi. Mereka memilih tetap berada di pihak Lyndon. Malamnya, Lyndon pun pergi ke tempat kampanye. Satu minggu kemudian di kantor, ketika melihat hasil pemungutan suara awal, Lyndon kesal kenapa dia kalah suara di wilayah selatan. Ia lalu menyuruh tim suksesnya untuk lebih sering berkampanye agar suaranya naik. Saat timnya pergi, Hubbard yang jadi Jawa Press mencoba menenangkan. Meski kalah di selatan, tapi total di keseluruhan Amerika, mereka tetap menang. Di sisi lain, di kota Los Angeles, terlihat Martin Luther King sedang berpidato di depan warga kulit hitam, sekaligus berkampanye mendukung Lyndon. Malamnya, di gedung putih, Lyndon dapat kabar kalau sekretarisnya baru wajah ditangkap polisi karena berbuat kriminal. Mendengar kabar barusan, Lyndon sedih. Ia tak menyangka, sekretaris yang telah menemaninya selama 25 tahun bisa melakukan kejahatan seperti itu. Besoknya, berita penangkapan sekretaris Lyndon pun tersebar luas. Akibat berita itu, selama kampanye, Lyndon dapat banyak sekali hujatan. Namun meski dicacimaki, dengan penuh semangat, dia tetap naik ke atas panggung untuk menyampaikan visi-misinya. Melihat semangat Lyndon seketika keadaan berubah total. Masyarakat yang tadinya menghina jadi kembali mendukung Lyndon. Hari demi hari berlalu, setelah satu bulan lamanya menunggu proses pemungutan suara nasional. Suatu malam pada tanggal 3 November tahun 1964, saat Lyndon dan rekan-rekannya sedang berpesta, tiba-tiba ada siaran berita hasil akhir pemilu. Di berita itu, ternyata Lyndon berhasil memecahkan rekor. Dia berhasil meraih suara dukungan terbanyak sepanjang sejarah Amerika Serikat dengan total 61,1% suara. Artinya, Lyndon Benz Johnson menang telak. Di tengah kebahagiaan, Russell menelpon dan memberi selamat. Mereka berdua terus mengobrol panjang lebar dari hati ke hati. Hingga akhirnya, tubuh Cah berdua baikan. Setelah menutup telpon, Lyndon merenung, selama menjabat nanti, apa dia bisa jadi presiden yang baik? Namun, Lyndon sadar, yang terpenting bukanlah menjadi yang terbaik, tapi berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!